Jangan. 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 Jadi memang Reza sempat dirawat di rumah sakit selama 1 bulan 1 minggu karena stroke perdaraan. Dan setelah dirawat cukup intensif sempat di ICU, mungkin sekitar 19 hari di ICU. Setelah itu rawat inap. Dan akhirnya 4 hari Reza bisa kembali ke rumah. Tapi memang ternyata niatan saya waktu itu untuk menjalankan home care bagi Reza selama dan sebisa mungkin. Tapi ternyata ya hanya 4 hari Reza bersama kami. Tapi itu sudah sesuai dengan yang Reza inginkan. Reza memang ingin berada di rumah dikelilingi orang-orang yang dia sayang. Kami kebetulan saat itu berkumpul semuanya. Saat itu Reza kira-kira mulai drop tanda-tanda vitalnya itu sekitar jam setengah 11 pagi. Dan akhirnya setengah 12. Saya lihat beliau sudah menghubungkan nafas terakhir. Dan karena memang saya sudah menelpon ambulans juga. Jadi ambulans juga sudah dalam perjalanan. Jadi sekitar 20 menit setelah Reza berpulang. Ambulans datang. Dokter memeriksa Reza hanya untuk sekadar mengonfirmasi bahwa memang Reza sudah berpulang. Jadi memang ada semacam tes EKG dan sebagainya. Tapi itu hanya untuk confirmasi saja. Ini kira-kira setengah 12. Seingat saya sih karena Reza memang sudah tidak berkomunikasi ya sejak pulang dari rumah sakit. Jadi tidak ada komunikasi verbal. Tapi saya ingat 3 hari sebelum dia stroke dia sempat mengatakan bahwa dia sangat bersyukur dengan banyak hal dalam hidup. Karena dia merasa walaupun dengan kondisi kesehatannya dia masih bisa melakukan banyak hal. Melakukan banyak kegiatan yang dia sangat sukai, sangat dia nikmati gitu. Dan dia merasa wah ternyata dalam hidup ini banyak sekali yang harus saya syukuri gitu katanya. Jadi itu yang saya ingat banget. Bahwa pesan terakhir beliau itu adalah betapa dia bersyukur atas segala macam kesempatan dan kebahagiaan yang dia bisa ikut. Mbak Dewi ini kan sosok Mas Reza sendiri sangat melekat di lati para selebriti juga, di teman-teman, keluarga dan sahabat. Jadi seperti apa sosok itu? Karena Reza kan sudah cukup lama ya menjadi praktisi kesehatan holistik. Otomatis rentang lainnya juga sudah sangat luas dan banyak yang memang sudah bertahun-tahun menerima bantuan ataupun berkonsultasi dengan Reza baik masalah fisik, baik masalah batin dan sebagainya. Jadi saya nggak heran sih banyak sekali yang memang merasa sangat terbantu dan juga bukan cuma hubungannya seperti klien dan terapis, tapi sudah seperti sahabat, sudah seperti keluarga gitu. Dan itu juga saya terima banyak respons masukan betapa mereka kehilangan Reza, betapa mereka berterima kasih bahwa Reza telah mengubah hidup mereka gitu. Itu satu hal yang saya kagumi dan syukuri dari Reza. Jadi anak-anak sendiri seperti apa sih lebih kuat menerima? Ya tentunya normalnya mereka pasti awalnya terpukul ya gitu. Tapi karena ini kan juga sudah berjalan cukup lama dari Reza dirawat itu kami ada satu bulan, satu minggu gitu untuk mempersiapkan batin juga. Karena kan kita memang tidak akan tahu apa yang terjadi ya. Apalagi ketika di rumah sakit juga cukup banyak momen-momen di mana ada isu kritis dan sebagainya gitu. Sehingga kita sudah mulai mempersiapkan diri pelan-pelan. Walaupun saya yakin tidak semua orang tidak akan ada yang bisa 100% siap. Tapi saya rasa saya dengan anak-anak sudah mulai menyicil proses itu. Kami diberi waktu yang cukup lah. Sehingga walaupun tentunya kami semua awalnya terpukul, tapi akhirnya sekarang sih cukup lega ya. Karena saya merasa ini yang terbaik bagi Reza. Dia bisa melanjutkan perjalanannya tanpa harus terjebak dalam rasa sakit, dalam ketidaknyamanan gitu. Tapi oleh pemakitnya sendiri memang sudah lama dihapai? Peristiwanya tanggal 28 Juli gitu. Itu memang terjadi, tapi memang ada beberapa isu kesehatan yang Reza sudah punya cukup lama gitu ya. Tapi ya memang terpicunya karena tanggal 28 Juli itu dihasilkan. Masa Reza itu kan jadi suami juga sebagainya. Suami juga sebagainya. Saat-saat juga nabat Badelu yang cukup Badelu. Ya, ya. Nabat Badelu. Jadi Reza itu beberapa tahun terakhir ya sudah mulai bantu saya di dalam kerjaan gitu. Jadi kayak misalnya saya ini kan memang bisa dibilang departemennya kreatif. Nah, kalau misalnya urusan untuk kontrak, untuk urusan legal, untuk urusan administrasi, itu Reza yang bantu. Jadi kami ini sudah seperti partner sih, partner kerja juga. Jadi banyak sekali proyek-proyek cukup besar yang kami selesaikan. Untungnya sebelum Reza menang usubah. Jadi mulai dari rekaman untuk Pura Pijali. Itu selesai juga ada beberapa proyek yang memang kalau saya lakukan sendiri rasanya nggak sanggup. Tapi Reza sempat menyelesaikannya. Itu semua benar sangat baik. Kehilangan sosok yang bukan pernah diberikan. Makasih kehilangan. Tapi ada isi lain yang Mbak Deddy yang nggak bisa lupa dengan Asa Reza? Wah, sepertinya semuanya nggak bisa saya lupakan ya. Saya merasa saya itu dengan Reza, kami teman diskusi yang sangat kompatibel dan sangat kompak. Meskipun kami tidak selamanya sependapat, tapi kami itu selalu berhasil memecahkan setiap masalah dengan berbicara gitu. Dengan menyelesaikannya pelan-pelan. Dan Reza itu orangnya sangat penyabar. Baik bersabar ketika ada masalah. Dua pihak sama-sama juga. Mbak Dewi. 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 Oke. Besok akan ada kramasi jam 13, 13.00 gitu. Jadi jam 12.00 kami akan selesaikan di tempat Persemayaman, abis itu kami ke-apa? Ke Perabuan. Oke. Mok. 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 Sementara ini akan dititip di wihara Dilarungnya mungkin akan kami lihat Momen yang baik untuk kapan melakukannya Dan gimana Karena saat ini belum banyak kepergian Jadi kami tunda dulu Kami akan dititip ke wihara Kita doanya dia Terakhir ya Terima kasih teman-teman semuanya Atas perhatian dan kebaikan Serta doa dukungan kepada Reza Mohon maaf jika mendiang punya kesalahan Ataupun sesuatu yang tidak berkenan Saya dan keluarga mewakili Reza Mengucapkan terima kasih Maaf jika ada kesalahan Dan untuk semua yang pernah merasa terbantu oleh Reza Jangan lupa untuk terus menerapkan apa yang baik Kedalam hidup Anda selama mungkin Terima kasih untuk semuanya Terima kasih Sehat menunggu Terima kasih